Al-Fatihah 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 Itu setelah apa? Setelah berusaha dinasihati ternyata tidak pampan Sebelumnya begini ikhwas kalian dan bapak-bapak terutama Dan boleh juga umat untuk menimba ilni Yang kita nasihati terhadap suami kita nih, laki-laki, dewasa Adalah berusaha untuk menetralisir amarah Berusaha untuk menetralisir amarah Sebagaimana wasiat dari Rasulullah SAW Jangan marah, jangan marah, jangan marah Terdalam riwayat lain Jangan kamu marah, kamu akan mendapatkan surga Begitu wahai para suami Juga kata Nabi SAW Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang pandai bergulat Innamasyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab Melainkan orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya Menetralisir dirinya ketika lagi marah Ghadab tentu marah itu ada ilajnya, ada obatnya Hendaklah suami itu bermujahadah Berjuang, dirinya berjuang untuk bertahalli bil-hilm Yaitu menghias dirinya dengan sikap al-hilm Semampu dia Sikap al-hilm itu adalah menahan amarah Atau menahan pelampiasan amarah padahal mampu melakukannya Itu ilmi Menahan ucapan-ucapan emosional padahal dia mampu untuk melontarkannya Itu ilmi Jadilah suami yang ilmi Dan sikap ilmi itu adalah rizki yang besar Untuk baik, terutama suami Tidak ceplos-ceplos Tidak mudah melafalkan hal-hal yang negatif terhadap istrinya Dalam rangka memancing emosi atau terpancing emosi Kata Nabi SAW Innama al-ilmu bit-ta'allum Wa innama al-hilmu bit-ta'allum Sesungguhnya ilmu itu bisa didapat dengan cara belajar Dan sesungguhnya sikap santun ilm Itu bisa didapat dengan cara tahallum Yaitu dengan cara melatih diri Untuk menahan gejolak jiwa Yang bisa dilampiaskan tetapi ditahan Dan itu tentu Bapak-bapak sekalian lebih ahli daripada saya dalam masalah ini Tapi ini hanya sebagai pengingat Dan beruntung jika Umahat Memiliki suami yang memiliki sifat hilm Dan seorang yang halim Menahan gejolak emosi Tidak mudah melontarkan kata negatif Dan betapa buruknya seorang pria Yang mudah melontarkan kalimat negatif terhadap istrinya Dengan segala kesalahan istrinya Langsung diungkapkan Hal-hal buruk tentangnya Lebih buruk lagi kalau ternyata suami adalah Suami yang mudah mengucapkan kalimat cerai Dan ini adalah kebodohan Sebagian dari Beberapa dari pria Sedikit insya Allah Ya Hajru zawjah Yaitu mengasingkan istri Mengasingkan istri Dalam artian Tidak berkenan Untuk menjima dan juga Bermu'asyarah yang baik dengannya Bergaul yang baik dengannya Itu tidak boleh Kecuali dalam konteks apa Dalam satu konteks saja Ya Yaitu dalam konteks Takdib Al-Nusuz Jadi Hajru zawjah Mengasingkan istri Tidak menjima istri Dalam waktu yang panjang Atau tidak mengajaknya berbicara Dengan Bukan Tidak Tidak Bersikap romantis terhadapnya Itu tidak boleh Kecuali Satu konteks Yaitu ketika Mendidik dia Daripada Sikap pembangkangannya Ya Mendidik dia Terhadap sikap Pembangkangnya Perempuan ini Pada asalnya Hajru Azawjah Itu Filmadja Mengasingkan istri itu Di Tempat tidur itu sendiri Artinya Sama-sama Satu ranjang Satu kasur Tetapi Suami tidak berkenan Untuk mendekati istrinya Di kasur tersebut Tidak menyentuh istrinya Tidak meluk istrinya Dan jika istrinya Pengen meluk dia Atau pengen menggang dia Dia tolak Nah ini asalnya Hajr itu seperti ini Asni Hajr Seperti ini Tapi kalau misalnya Hajr disini Dengan cara Al-Hajr bin Naum Fil Hujrah Ukhra Yaitu Mengasingkan istri Dengan cara Tidur di kamar lain Selama masih serumah Itu boleh Itu Boleh Dan tidak berdosa Tapi dalam rangka apa Dalam rangka Mendidik istri Terhadap sikapnya Yang membangkang Terhadap suami Jadi Diperbolehkan suami Untuk tidur di Kamar lain Diperbolehkan istri Untuk Apa tadi Suami untuk tidur Di Kamar lain Tapi Dalam rangka Apa Dalam rangka Mendidik istrinya Terhadap Pembangkangan dia Sebagai nasihat Buat dia Bahwa saya Saya tidak sedia Untuk tidur Sama orang yang Membangkang Terhadap saya Atau mungkin Dalam konteks lain Yang mungkin Konteks yang Sifatnya Aksidental Konteks Sifatnya Aksidental Disini Bukan Hal yang Memang Direncanakan Selalu Melainkan Aksidental Misal Suami Hobi Nonton bola TV Nya Di ruang tamu Istri Tidur Di kamar Suami Nonton bola Ketiduran Kira-kira Bangun pagi Suaminya Dimana Tetap Di Tetap Di Ruang TV Kan Bukan anak Kecil Tidur Di ruang TV Pagi-pagi Bangun Di kamar Itu mungkin Kalau ini Suami Tidak Maka Apakah ini Berdosa Tidak Terlepas Hukum Nonton bola Ini tidak Berdosa Tapi bagaimana Kalau misalnya Suami Istri Beda Kamar Ajib Terus Ngapain Jadi Suami Istri Kau Di kamar Coba Mohon maaf Kalau ada Kejadian Di antara Kita Mohon maaf Buat Apa Fungsinya Terus Istri Itu Apa Fungsinya Suami Kenapa Dia Tidak Nikah Sama Kamarnya Aja Gitu Kan Jadi Kamar Terpisah Suami Di kamar Mana Istri Di kamar Mana Tidak Tidak Dalam Rangka Takdib Tidak Dalam Rangka Nusyus Tidak Tidak Dengan Alasan Misal Suami Tidak Mau Diganggu Ini Gimana Ini Ini Gak Sehat Dan Bisa Berdosa Karena Tidak 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 Terjadi Padanya Mu'asyarah Yaitu Pergaulan Yang Baik Kata Allah Maka Pergaulilah Perempuan Istri Itu Dengan Dengan Sebaik Baiknya Dengan Baik Faham Disini Karena Kadang-kadang Sebagian Dari Suami Yang Memiliki Kamar Berlebih Dan Kayak Itu Pengen Punya Private Room Sendiri Dan Tidak Mau Tidur Barang Istrinya Dan Alasannya Itu Hanya Apa Saya Tidak Mau Diganggu Istri Tidak Mau Diganggu Anak Anak Lalu Apa Fungsi Istri Ini Kalau Memang Tidak Mau Diganggu Anak Anak Ya Udah Biarkan Anak Anak Punya Kamar Sendiri Sementara Istri Sekamar Sementara Memang Kejadian Ada Seperti Itu Jadi Istri Dibiarkan Sama Anak Biar Mereka Saya Tidak Mau Direpot Nama Istri Lalu Buat Apa Dia Nikah Kemudian Ya Begitu Ya Tidak Mau Diganggu Sama Mereka Mungkin Misa Anaknya Tidur Istri Balik Ke Kamar Suaminya Nah Kan Seperti Itu Eh Istri Balik Ke Kamar Suaminya Disuruh Balik Lagi Suaminya Kamu Balik Kamu Ke Kamaran Anak Ini Berarti Buat Apa Seperti Ini Ya Maka Itu Bisa Bisa Berdosa Karena Tidak Terjadi Padanya Mu'asyarah Bil Ma'ruf Pergaulan Yang Baik Tidak Terjadi Padanya Oke Dari Paman Abu Hurra Al-Ruqashi Nabi S.A.W. Bersabda Jika Kamu Kalian Wahai Suami Takut Perempuan Perempuan Itu Berbuat Nusuz Maka Acuhkanlah Mereka Di Tempat Tidur Maksudnya Disini Dalam Hal Hubungan Suami Isri Tidak Menjimak Nya Imba Masih Satu kasur Satu ranjang Satu kamar Tetapi Suami Enggan Untuk disentuh Istri Atau Tidak Mau Menyentuh Istri Saling Membelakangi Dalam Konteks Marah-marahan Atau Suami Memang Sengaja Pindah Ke Ruangan Lain Istri Biarin Di Kamar Sementara Suami Di Di Mana Ini Tergantung Kontrakannya Kayak Gimana Kalau Ternyata Cuma Satu Kamarnya Di ruang Motor Yaudah Repot Sendiri Dikatakan Oleh Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Di Hadith Riwayat Imam Ahmad Dan Abu Dawud Wala Janganlah Janganlah Kamu Menghajar Atau Mengasingkan Istrimu Mengacukan Istrimu Kecuali Di Dalam Rumah Jadi Artinya Artinya Kamu Kamu Tidur Tidur Di Rumah Boleh Di Satu Kasur Tapi Mengacukan Atau Beda Kamar Termasuk Rumah Teras Jadi Suami Tidur Di Teras Banyak Nyamuk Rasain Sendiri Dan Nggak Bisa Diganti Jangan Dibalik Istrinya Yang Disuruh Tidur Di Taras Suaminya Di Kamar Enggak 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 Begitu Kemudian Sayangnya Sejumlah Suami Malah Mengacuhkan Istrinya Di Selain Tempat Tidur Yaitu Dengan Ya Maksudnya Disini Sebenarnya Selain Rumah Itu Yang Lebih Tepat Karena Diperbolehkan Untuk Mengacuhkan Istri Di Luar Kamar Boleh Selama Masih Di Rumah Juga Diantara Kesalahan Kalau Lagi Marahan Menyebar Luaskan Aib Istrinya Ini Nggak Boleh Baik Menyebar Luaskan Disini Ke Keluarga Pribadi Keluarga Kita Apalagi Keluar Keluarga Aib Suaminya Aib Istrinya Disebar Luaskan Ya Kalau Memang Tidak Betah Artinya Disini Aib Yang Bukan Zahir Aib Yang Bukan Zahir Aib Yang Tidak Tampak Bagi Keluarga Kita Wahai Suami Maka Jangan Ditampakkan Keluarga Kita Gitu 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 Tidak Menyebar Luaskan Aib Istrinya Apalagi Kalau Sembar Luaskan Aib Istrinya Di Status Repot Punya Istri Bawel Misalnya Tidak 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 Padahal Mungkin Bermasalah Ada Dia Sebenarnya Cuman Dia Apa Namanya Playing Victim Seolah Dirinya Yang Menjadi Korban Dan Betapa Banyaknya Pertanyaan Pertanyaan Baik Dari Umahat Atau Dari Para Bapak Mungkin Bukan Disini Insya Allah Itu Yang Men Setting Pertanyaan Itu Seolah Dirinya Adalah Korban Yang Berserah Itu Pasangannya Bukan Saya Akhirnya Ustadznya Menjawab Sesuai Dengan Konteks Pertanyaan Kemudian Dijadikan Potong Dikrop Dipotong Kemudian Atau Dijadikan Hujah Kepada Pasangannya Ini Kata Ustadz Kulan Kayak Gini Nah Itu Kemudian Mencemarkan Nama Baik Istrinya Itu Gak Boleh Membeberkan Rahasia Istrinya Rahasia Disini Baik Rahasia Fisik Atau Rahasia Yang Berkaitan Dengan Masa Lalunya Gak Boleh Tidak Boleh Bagaimana Kalau Misalnya Ini Termasuk Hal Yang Sebenarnya Rahasia Misalnya Ternyata Istrinya Bukan Perawan Lagi Dan Jemaah Sekarang Dikhawatirkan Zaman Sekarang Itu Tidak Sedikit Tidak Sedikit Yang Sudah Tidak Perawan Lagi Lah Allah Tidak Sedikit Yang Sudah Tidak Perawan Lagi Dan Si putri Ini Perempuan Ini Tidak Ngomong Ke Orang Tua Kalau Dirinya Bukan Perawan Lagi Dia Sudah Pacaran Kemudian Melakukan Hubungan Jemaah Hilang Keperawanannya Lah Dan Karena Dia Tidak Berani Ngomong Sama Orang Tuhanya Memang Tidak Hamil Tapi Dia Tau Dirinya Sudah Tidak Perawan Lagi Dengan Bukti Bukti Maka Ketika Ada Yang Menginginkan Si Perempuan Ini Kan Zon Dan Persangkaan Semuanya Adalah Dia Masih Perawan Karena Belum Peran Nikah Dan Tidak Ada Membicarakan Kamu Masih Perawan Apa Nggak Ada Yang Membicarakan Gitu Karena Nggak Mungkin Calon Suami Ngomong Kayak Gitu Di depan Keluarga Besar Calon Istri Eh Kamu Masih Perawan Nggak Kan Nggak Mungkin Ngomong Kayak Gitu Apakah Kamu Udah Di Otak Atik Ata Belum Nggak Mungkin Ngomong Kayak Gitu Dan Ini Menhikayatkan Ke orang tua Kandungnya Keadaan Sebenarnya Dia Yang Sudah Bukan Perawan Yang Peran Berzinan Maka Ketika Nikah Suami Ini Merasa Tertipu Dengan Statusnya Loh Kita Sudah Melakukan Hubungan Tapi kok Nggak Ada Keluar Darah Nggak Ada Apa Gitu Ada Apa Dengan Kamu Atau Suami Ini Punya Pengalaman Tahu Mana Yang Perawan Dan Mana Bukan Setelah Mencoba Dan Mungkin Suaminya Juga Punya Banyak Pengalaman Jadi Sama 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 Menakab Kamu Kenapa Kok Apa Ya Kamu Tastenya Itu Bukan Tast Perawan Zauknya Bukan Zauk Perawan Maaf Mas Nah Kan Mulai Minta Maaf Ada Sesuatu Ayo Ada Apa Maaf Mas Saya Pernah Marah Suaminya Padahal Suaminya Juga Pernah Juga Kenapa Kamu Menipu Saya Apakah Boleh Suami Ini Dalam Konteks Seperti Ini Mentalak Istrinya Boleh Boleh Karena Merasa Ditipu Dengan Itu Tetapi Lebih Afdol Memaafkan Kalau Dia Taubat Memaafkan Lebih Afdol Langging Aja Terus Dan Suami Ini Tidak Boleh Kemudian Membeberkan Rahasia Istrinya Bahwa Saya Dulu Istrinya Pernah Berzina Gak Boleh Ini Namanya Membeberkan Rahasia Istrinya Gak Boleh Apalagi Kalau Istrinya Sudah Taubat Dan Mempermalukan Istrinya Di hadapan Anak-anak Keluarga Dan Kerabatnya Tidak Boleh Baik Memperlakukan Dengan Membongkar Aib Masa Lalu Misalnya Suaminya Bilang Ke Anak-anak Sudah Besar Maklum Ibumu Mudah Bergaul Dengan Laki-laki Ibumu Sebelum Menikah Dia Buaya Betina Lah Terus Bapak Buaya Jantan Iya Kata Bapaknya Gak Boleh Mempermalukan Istrinya Di hadapan Anak-anak Menurunkan Muruahnya Menurunkan Kewibawaan Seorang Ibu Misalnya Apalagi Dipermalukan Di Keluarga Dan Kerabat Gak Boleh Ya Dan Termasuk Mempermalukan Istri Di hadapan Keluarga Besar Adalah Melucuti Jilbabnya Udah Kamu Gak Bisa Pakai Jilbab Gak Bapak Ipar Gak Bapak Itu Ini Namanya Mempermalukan Istri Karena Ipar Walaupun Ketika Itu Mungkin Mahrum Tapi Mahrum Yang Terbatas Yang Artinya Tetap Mahrum Dari Segi Tidak Boleh Dinikahi Karena Masih Nikah Masih Bersatus Menikah Dengan Kita Ipar Tetapi Dari Segi Masalah Hal-hal Keharaman Lainnya Itu Masih Tetap Haram Berdua Melihat Saling Melihat Dan Itu juga Tidak Boleh Tapi Kemudian Sehingga Membuat Batin Dan Menderita Mengapa Suami Harus Mengacuhkan Dia Diluar Peraduannya Sungguh Ini Bukan Cara Mengacuhkan Yang Baik Allah Berfirman Di Surat Anissa 34 Wanita Wanita Yang Kalian Khawatirkan Nusuz Nya Apa Itu Nusuz Baik Kita Pelajari Apa Itu Nusuz Bagi Ulama Hanafiya Nusuz Bahasa Kita Meninggi Merasa Tinggi Melanggar Membangkang Bahasa Simpelnya Membangkang Tapi Ulama Hanafiya Mendefinisikan Nusuz Adalah Khurujus Zaw Jati Min Baiti Zaw Jiha Bi Gairi Hak Nusuz Ajalah Keluarnya Istri Dari rumah Suaminya Tanpa Hak Ini Sudah Membangkang Keluarnya Istri Di Rumah Itu Semua Pembangkangan Tidak Adapun Keluarnya Istri Yang Memang Suatu Kebutuhan Terutama Untuk Rumah Tangga Maka Ini Bukan Termasuk Nusuz Seperti Ke Warung Kemudian Ketukang Sayur Ke Pasar Selama Pasarnya Pasar Yang Dikenal Untuk Belanjanya Dia Adapun Kalau Misalnya Pasarnya Jauh Rumahnya Bekasi Pergi Ke Pasar Senen Nah Ini Ngapain Kan Ke Pasar Pak Ini Bukan Pasar Jauh Nggak Izin Ini Masuk Dalam Nusuz Dalam Adhab Hanafiya Dan Memang Itu Adalah Nusuz Perempuan Yang Pergi Jauh Tanpa Hajat Secara Urf Untuk Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Tanpa Izini Suaminya Maka Itu Nusuz Maka Itu Nusuz Ajaibnya Suami Suami Ini Banyak Yang Tidak Punya Rasa Cemburu Alias The Youth Kamu Kemana Beb Aku Ada Di Luar Kota Masya Allah Kok Nggak Ngomong Beb Ya Biasakan Oh Ya Ini Bahlul Suami Oh Ya Udah Oh Ya Doang Kholas Nggak Punya Kecemburuan Ya Amas Siapa Beb Amas Boyfriend Boyfriend Nggak Amas Teman Kantor Jenis Kelamin Lawan Jenis Kata Istrinya Oh Yaudah Nggak Apa Ya Tapi Hati-hati Ya Aman Ya Tolong Minta Dia Suruh Jagain Kamu Loh Ini Tampak Parah Ini Ya Bi Gairi Hakin Tanpa Hak keluar Dari Rumahnya Tetapi Kalau Misalnya Misalnya Perempuan Ini Istri Ini Tidak Antum Kenal Memiliki Karakter Nusyus Tapi Dia Hanya Sekali Itu Ngambek Memang Dia Nusyus Dengan Ngambek Nya Entah Ngambek Karena Antum Nggak Nafkahin Misalnya Entah Ngambek Karena Antum Mengabarkan Bahwasannya Akan Datang Suatu saat Masanya Yang kedua Misalnya Ngambek Kemudian Nggak mau pulang Nggak mau Ke rumah Udah Biar aku Di pasar Ini termasuk Nusyus Tetapi Kalau dalam Konteks Konteks Seperti ini Ketika Ketika Kita tahu Bahwasannya Istri Ini Bukanlah Orang Yang Memang Karakter Kayak Gitu Maka Segeralah Maafkan Maklumi Dan Rangkul Dengan Baik Bukan Malah Kemudian Nusyus Kamu SP1 Misalnya Kalimat SP1 Ini Kalimat Muhtamil Bisa Bersayap Bisa Maksudnya Talak Bisa Maksudnya Peringatan Saja Hati-hati Dalam Melontar Suami Hati-hati Kalau hal-hal Kini Hati-hati Harus Hati-hati Itu tadi Madhab Hanafiya Madhab Manikiyah Syafi'iyah Dan Hanaabilah Jai Jumhur Mengatakan Nusyus Adalah Khuruj Zawjati Ani To'atil Wajibati Lizawjah Pembangkangan Istri Adalah Keluarnya Istri Dari Ketaatan Yang Wajib Terhadap Suami Ketaatan Yang Wajib Terhadap Suami Keluarnya Istri Dari Ketaatan Yang Wajib Terhadap Suami Ketaatan Yang Wajib Dari Segit Apa? Dari Beragam Segit Segala Ketaatan Yang Diridai Oleh Allah Atau Dibolehkan Dalam Syariat Maka Maka Ketaatan Ketaatan Wajib Kecuali Beberapa Hal Yang Memang Tidak Wajib Sebenarnya Contoh Istri Suami Memerintahkan Istri Untuk Merawat Mertuanya Yaitu Merawat Orang Tua Suami Ini Tidak Wajib Ya Wahai Bapak Bapak Tidak Wajib Atas Istri Kita Untuk Merawat Orang Tua Kita Beneran Tidak Wajib Artinya Kalau Misalnya Bilang Beb Kamu Rawat Ibu Ya Aduh Jangan Mas Ini Dicape Saya Mas Tidak Bisa Kamu Taat Sama Saya Atau Kamu Nusyus Nanti Lihat Akibatnya Nusyus Ini Tidak Boleh Mengancam Dengan Hal Seperti Itu Suami Karena Perempuan Istri Ini Punya Kewajiban Sendiri Ya Lah Terus Ibu Kita Yang Wajib Siapa Kita Untuk Merawatnya Ya Anak Kandungnya Bukan Mantunya Mantu Itu Tidak Wajib Untuk Merawat Mertuanya Betul Tidak Iya Jadi Tidak Tidak Termasuk Nusyus Jika Seorang Istri Menolak Untuk Satu Tinggal Bersama Mertuanya Itu Bukan Nusyus Atau Dua Menolak Merawat Orang Tuanya Itu Bukan Nusyus Bukan Nusyus Ini yang harus Dipahami oleh Laki-laki Bahkan Justru Laki-laki Jangan Mempermalukan Dirinya Di hadapan Istri Dengan Ketidak Fahaman Akan Hal ini Ini gak Faham Misalnya Sayang Ayo kita Tinggal Di rumah Ibu Kamu tinggal Di rumah Mertua Jangan Kan Tau Ibu Kayak Gitu Lidahnya Sakit Hati Kamu ikut Saya Atau Kamu Berarti Membangkang Ini Malah Justru Kalau Dia Malah Justru Memindahkan Istri Ke Rumah Mertuanya Malah Ini kan Berarti Apa Tidak Menunaikan Hak Sukna Nafkah Zahir Nafkah Tempat Tinggal Nafkah Tempat Tinggal Itu Bukan Sebatas Tempat Tinggal Yang penting Ada Atap Bukan Tetapi Yang Membuat Istri Ini Mendapatkan Hak Kenyamanan Sebagai Istri Maka Kalau Misalnya Istri Ini Ditempatkan Di Tempat Mertuanya Orang Tuanya Suami Dan Ternyata Orang Tuanya Suami Itu Menyakiti Baik Fisik Maupun Emosi Maka Berarti Suami Belum Menunaikan Hak Istri Dari Segih Sukna Beneran Karena Nafkah Sukna Nafkah 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 Zahir Nafkah Zahir Itu Sandang Pangan Papan Yaitu Makanan Pakaian Dan Tempat Tinggal Makanan Harus Dicukupi Oleh Suami Wajib Pakaian Dicukupi Oleh Suami Dan Tempat Tinggal Dicukupi Oleh Suami Bukan Semata Mata Karena Ada Atapnya Doang Bukan Tetapi Yang membuat Istri Ini Nyaman Sebagai Seorang Istri Nyaman Sebagai Seorang Istri Kalau Ternyata Ibu Kandung Kita Misal Atau Bapak Kandung Namanya Ibu Itu Seorang Ibu Itu Itu akan Selalu Merasa Anaknya Lebih Baik Daripada Mantunya Dimanapun Itu Itu Semua Ibu Bersepakat Satu Bumi Seperti Itu Iya Pokoknya Anak gue Lebih Baik Daripada Lo Walaupun Anaknya Salah Itu Banyak Jadi Jadi Suami Kita Suami Harus Menenikan Hak Istri Dalam Hal Ini Mohon Maaf Kalau Kejadian Di Antara Bapak Bapak Atau Ibu Ibu Tapi Kalau Misalnya Memang Darurat Memang Darurat Jadi Harus Tinggal Di rumah Mertua Mungkin Karena Kurang Mampu Misalnya Semoga Allah Maafkan Tetapi Suami Itu Enggak Boleh Selamanya Seperti Itu Melainkan Jadikan Independen Dan Pisahkan Istri Dari Mertua Supaya Lebih Aftur Mohon Maaf Kalau Misalnya Menyinggung Sebagian Pihak Yang Memang Masih Seperti Itu Jadi Kalau Kalian Khawatir Nusyuznya Istri Membangkangnya Istri Dan Keluar Dari Ketaatan Terhadap Suami Ketaatan Terhadap Hal Yang Wajib Maka Yang Kalau Ternyata Enggak Mempan Juga Baru Kemudian Step Berikutnya Wah Juruhunna Fil Madho Jih Dan Asingkan Mereka Yaitu Istri Istri Itu Fil Fil Madho Jih Asingkan Di Tempat Tidur Atau Di Rumah Mengasingkannya Disini Artinya Apa Tidak Mau Disentuh Ketika Tidur Atau Tidak Mau Bergaul Tidak Apa Menjimanya Sampai Dia Itu Berkelakuan Baik Ya Nah Kata Para Ulama Sebagian Ulama Ngatakan Imtina An Wad'il Zawjah Ya Mencegah Diri Atau Menghalangi Diri Dari Melakukan Jima' Terhadap Istri Ya Ini Ada Dua Kemungkinan Ada Dua Kemungkinan Ya Faham Baik-baik Dan ini Kasus Bisa Jadi Banyak Kecuali Bagi Yang Sudah Maaf Lemah Syahwatnya Itu Dimaafkan Tapi Yang Masih Punya Syahwat Istri Juga Masih Punya Syahwat Masih Muda Ya Maksudnya Masih Masih Bisalah Melakukan Hal-hal Yang Sepantasnya Ini Ini Pahami Baik-baik Jema' Fikihnya Tidak Menjima Istri Itu Kan ada Dua Kemungkinan Imam Memang Sedang Tidak Mau Atau Emang Tidak Menjimanya Atau Karena Dalam Rangka Mendidik Dia Supaya Taat Gitu Ada Dua Konteks Konteks Yang pertama Konteks Karena Memang Tidak Pengen Jema' Tidak Pengen Jema' Ini Sebabnya Banyak Sebabnya Banyak Tidak Pengen Jema' Sebabnya Banyak Ima Sebabnya Bukan Karena Masyawat Bukan Ima Mungkin Sebabnya Punya Mungkin Punya Selingkuhan Jadi Udah Terpuaskan Dengan Yang Lain Atau Punya Istri Yang Lain Istri Benar Istri Resmi Ini Ada Sebab Atau Memang Dia Bukan Masyawat Tapi Memang Biasa Tentang Jema' Ini Sebab Pertama Kemudian Yang kedua Tidak Menjema' Begitu Lama Karena Pengen Mendidik Dia Supaya Sampai Dia Taat Baru Saya Jema' Oke Oke Faham Faham Bapak Bapak Sekalian Ini Juga Pahami Baik Baik Ini Hukum Syari'nya Yang Difatwakan Oleh Para Ulama Jadi Imtina' An Wad'i Zawjah Yaitu Mencegah Diri Dari Menjema' Istri Dalam Jangka Waktu Yama' Itu Ada Dua Kemungkinan Imah Kemungkinan Hal Yang Biasa Atau Imah Kemungkinan Untuk Mendidik Ta'dib Ala Nusuh Zihah Mendidik Dia Terhadap Sikap Membangkangnya Istri Oke Kalau Yang Pertama Kalau Yang Pertama Maka Dikatakan Bahwasannya Batasannya Adalah Empat Bulan Batasannya Adalah Empat Bulan Makanya Umar Binal Khattab Radiyallahu Anhu Itu Nyuruh Para Pasukan Tentara Tentaranya Jangan Lebih Dari Empat Bulan Menjauh Dari Rumah Istri Jelang Empat Bulan Balik Semua Balik Rumah Istri Lakukan Hal Sebagaimana Semua Istri Gak Boleh Lebih Dari Empat Bulan Karena Umumnya Perempuan Itu Tidak Akan Tahan Jika Tidak Dijimah Oleh Suaminya Lebih Dari Empat Bulan Dia Berstatus Punya Suami Ya Begitu Pula Yang Kerja Di Luar Negeri Itu Harus Balik Ke Rumah Istrinya Sebelum Empat Bulan Siapa Yang Tidak Begitu Maka Dia Telah Melakukan Hal Yang Haram Kecuali Darurat Seperti Apa Covid Kemarin Penerbangan Semua Ditutup Nah Ini Ini Dimaafkan InsyaAllah Ya Begitu Ya Oke Itu Dalam Kondisi Apa Dalam Kondisi Normal Kalau Ternyata Lebih Dari Empat Bulan Ini Istri Padahal Tidak Ada Masalah Bangkangan Tidak Membangkang Normal Hidup Normal Tidak Dijimah Empat Bulan Maka Suami Ini Sehukum Dengan Hukum Ilah Namanya Intinya Konsekuensinya Adalah Kalau Empat Bulan Tidak Dijimah Idol Ya Maka Istri Ini Boleh Mengadu Kehakim Sebenarnya Iya Cuman Sayangnya Kok Sekarang Tidak Mungkin Masa Antum Masa Istrinya Mau Ngadu Ke KUA Pak Penghulu Saya Tidak Pernah Disentuh Oleh Suami Saya Empat Bulan Kan Tidak Mungkin Ngomong Gitu Pak Penghulu Juga Bingung Terus Apa Yang Harus Saya Lakukan Apa Saya Nentuh Kamu Kan Tidak Mungkin Mau Gimana Coba Mau Kepengadilan No Money Tidak 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 Asalnya Di Hukum Syari Yang Dikatakan Dari Para Ulama Kalau Empat Bulan Istri Tidak Tahan Tidak Dipat Tidak 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 Harus Suami Ini Untuk Menjimak Dia Atau Suami Ini Mentalak Gitu Pak Ya Itu Sebenarnya Gitu Kalau Istri Tidak Tahan Tapi Kalau Istrinya Tidak 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 Mungkin Ya Emang Sedua-duanya Emang Sudah Males Kali Jadi Suami Istri Status Aja Kali Ya Udahlah Kita Juga Males Juga Kan Campurin Hubungan Orang Lain Kan Udah Biarin Aja Dik Tapi Kalau Istri Tahan Uring Kenapa Saya Nggak Dikin Maka Istri Ini Boleh Mempertanyakan Kenapa Mas Ya Kenapa Nggak Mau Aja Kata Mas Mas Udah Nggak Bisa Ya Apa Harus Aku Buktikan Kan Sudah Pernah Aku Buktikan Ini Punya Anak Tapi Kok Sekarang Nggak Gini Mas Ya Anak Nggak Pengen Gimana Mas Maka Perempuan Ini Boleh Menuntut Haknya Mas Nikmati Aku Atau Ceraikan Aku Itu Boleh Beneran Udah Empat Bulan Lebih Mas Ya Allah Empat Bulan Lebih Mas Umar Bil Khotab Aja Nyuruh Pasukannya Untuk Balik Rumah Ini Istrinya Habis Ngaji Dari Sini Makanya Faham Hal Kayak Gini Ayo Mas Nikmati Aku Atau Ceraikan Aku Pilih Mas Nggak Mau Lagi Malas Kayak Gitu Dan Juga Nggak Mau Cerai Maka Kalau Misalnya Si Suami Ini Nggak Mau Cerai Dan Nggak Mau Gituan Juga Maka Kodhi Yaitu Hakim Berhak Untuk Memisahkan Ini Menceraikannya Artinya Boleh Juga Kalau Dalam Konteks Sekarang Boleh Bagi Perempuan Ini Guga Cerai Beneran Boleh Tapi Batasnya Berapa Bu Empat Bulan Kalau Tahan Kalau Tahan Lampir Dua Tahun Nggak Diapapain Yaudah Jadi Aja Kan Ibu Kering Yaudah Biar Itu Kalau Tahan Mungkin Karena Faktor Usia Kalau Faktor Usia Tapi Biasanya Pria Itu Pria Normal Alhamdulillah Kita Semua Insyaallah Itu Enggak Justru Yang Sampai Empat Bulan Nggak Melakukan Itu Pertanyaan Besar Ima Orientasi Sudah Berubah Dan Ini Yang Terjadi Juga Ada Seorang Murid Murid Anda Sudah Agak Lama Bertahun Tahun Lalu Ceritanya Istri Nggak Dihapapain Bahkan Sampai Dua Tahun Kemudian Terketahui Akhirnya Dan Kita Memang Sejak Awal Anda Kenal Dengan Anak Ini Ketika Itu Bahasiswa Di Suatu Kampus Itu Memang Ada Gelagat Menuju Ke Homo Ya Sebenarnya Kita Tentu Nggak Mau Sudhan Apalagi Murid Sendirikan Apalagi Murid Sudhan Mau Sudhan Homo Nggak Jangan Itu Lebih Buruk Lagi Ini Tapi Kita Nggak Mau Sudhan Tapi Kadang Anda Bercandain Dia Karena Laganya Itu Ngondek Sedikit Gitu Ya Anda Suruh Dia Agak Tegap Lantum Wajah Antum Itu Wajah Laki Laki Dibilang Ganteng Enggak Dibilang Jelek Ya Agak Jelek Tapi Kenapa Antum Kan Kalau Ganteng Mungkin Orang Homo Ganteng Manis Gitu Bukan Oke Maksudnya Banyak Kayak Gitu Tapi Antum Siapa Yang Mau Gitu Naik Sepeda Biasa Duh Keringetan Nih Mungkin Agak Bau Antum Pada Mahasiswa Anak Bilang Ikon Kita Ngaji Ada Yang Punya Minyak Wangi Enggak Yang Cowok Yang Beken Cowok Yang Bener Cowok Enggak Pada Punya Minyak Wangi Antum Punya Minyak Nanya Yang Yang Ini Yang Seperti Itu Punya Minyak Wangi Enggak Antum Paling Piusel Kata Ana Tau Piusel Pucele Kan Buat Perempuan Piusel Loh Kok Tau Beneran Ternyata Dia Buka Dari Tasnya Piusel Beneran Kaget Ana Beneran Ini Piusel Ana Cuman Ngarang Beneran Emang Piusel Gimana Tapi Karena Ana Maka Cuman Normal Alhamdulillah Dan Qadrullah Kemudian Suatu tahun Kemudian Dia Dikabarkan Nikah Tapi Entah Setahun Dua tahun Berikutnya Dikabarkan Pisah Karena Qadrullah Rata Istri Gak Dia Apapain Jadi Hanya Untuk Formalisasi Aja Kalau Dia Itu Menikah Allah Dan Ternyata Pasannya Lihat Digambar Dia Di Facebook Dan Dia Dia Punya Facebook Dan Ajaibnya Sejak Dulu Ana Curiga Memang Ini Juga Yang Harus Diperhatikan Dari Anak Kita Jemaah Dia Itu Punya Beberapa Akun Facebook Dari Semua Akun Facebook Yang Dia Punya Tidak Satupun Ada Nama Dia Semua Nama Palsu Ada Satu Nama Yang Ana Hafal Tapi Anda Enggak Mau Beberin Disini Ntar Antum Search Antum Order Lagi Jangan Lah Ada Nama Ini Gak Ada Sama Sekali Nama Antum Gak Ada Di Akun Ini Gak Papasat Sambil Ketawa Cengisan Yang Gak Nyenengin Mukanya Ternyata Seperti Itu Dan Di Facebook Banyak Ditek Sama Jualan Online Shop Yang Itu Menampilkan Gambar Pria Pria Yang Ganteng Cuman Ganteng Tapi Agak Belok Ganteng Gimana Ya Ganteng 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 Ada Ada Tampen Laki-laki Ganteng 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 Normal Ini Pasti Suka Perempuan Atau Bahkan Buaya Tapi Ini Ganteng Tapi Gimana Gitu Beda Ini Ganteng Tapi Kayak Kemarin Di Fashion Yang Dicitayam Melambai Lambai Wah Ini Udah Gak Bener Ada Yang Seperti Itu Hati 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 Seperti Dan Memang Ada Berapa Cerita Juga Bahkan Di Kalangan Kajian Juga Ada Yang Seperti Itu Tapi Insya Allah Di Mias Insya Allah Aman Jadi Hati Hati Seperti Ada Yang Ngaji Seperti Itu Ada Tapi Semoga Allah Ta'ala Hilangkan Penyakit Anak Anak Muda Yang Seperti Ya Alakulihal Itu Jadi Kalau Kenapa Kita Sampai Di bab Ini Anak Juga Bingung Kita Sampai Mana Tadi Sebelumnya Sampai Mana Ngomong Apa Kita Nusus Nusus Membangkang Kenapa Sampai Situ Anak Jadi Lupa Saya Mana Tadi Pokoknya Hajar Itu Di Rumah Atau Di kasur Tetap Tapi Tidak Melakukan Cima Nah Tadi Sebabnya Laki-laki Kadang Ada Orientasinya Berubah Jadi Dia Tidak Melakukan Apa-apa Terhadap Istrinya Maka Pokoknya Kalau Istrinya Curiga Ini Kenapa Ada Apa Itu Boleh Dia Cari Informasi Kenapa Suami Saya Empat Bulan Belakangan Enggak Melakukan Apa-apa Terhadap Saya Padahal Saya Taat Sama Dia Saya Enggak Melakukan Nusus Kalau Memang Perempuan Ini Tidak Melakukan Nusus Memberikan Hak Ketaatan Pada Suaminya Tapi Empat Bulan Lebih Enggak Ngapain Periksa Tanya Suaminya Mas Kenapa Impotent Enak Enggak Enggak Enak Mas Makanya Kenapa Udah Udah Punya Yang Lain Belum Kok Bisa Jadi Selama Ini Kamu Melampiaskan Sahawat Dengan Apa Enggak Ada Dengan Ketakwaan Aja Enggak Ada Ketakwa Kayak Gitu Bilang Aja Kalau Punya Yang Kedua Mungkin Istri Kedua Ketiga Kalau Ternyata Suami Ini Memang Punya Istri Kedua Ya Atau Dia Istri Kedua Dan Punya Istri Pertama Dan Suami Ini Hanya Melampiaskan Syahwat Pada Salah Satu Istrinya Maka Istri Ini Juga Boleh Meng Gugat Kenapa Aku Enggak Diberi Sementara Yang Itu Diberi Enggak Boleh Seperti Ini Maka Dia Boleh Memilih Pokoknya Nikmati Atau Ceraikan Aku Itu Boleh Ini Enggak Durhaka Seperti Istri Minta Cerai Karena Empat Bulan Lebih Enggak Dia Apapain Itu Bukan Nusuz Bukan Durhaka Ya Saya Masih Ingat Waktu Di Cilandak Di Suatu Permahan Permahan Mewah Sekali Itu Masjid Itu Umahat Yang Kajian Umahat Agak Menjauh Selesai Kajian Ada Satu Umahat Dua Umahat Nanya Salah Satunya Ustaz Gimana Saya Sudah Setahun Lebih Gak Di Apapain Sama Suami Saya Bingung Ya Kalau Emang Itu Kan Gak Ditunaikan Hak Boleh Minta Cerai Kalau Kayak Gitu Apa Alasan Itu Apa Gitu Gak Ada Alasan Tapi Masih Tinggal Bersama Masih Itu Suami Kalau Misalnya Seperti Itu Gak Pernah Ngapain Istrinya Imah Dia Impotent Imah Dia Punya Kekasih Lain Baik Resmi Atau Tidak Resmi Imah Orientasi Seksualnya Menyimpang Ya Atau Imah Dia Punya Pelampiasan Lain Ini Istri Berhak Untuk Memeriksa Dan Memperbaiki Istri Berhak Kepo Dalam Masalah Ini Ya Karena Dia Punya Hak Untuk Dinikmati Ya Beneran Ini Ya Mohon Ibu Ibu Kalau Misalnya Ada Yang Terjadi Pada Dirinya Dengan Kejadian Seperti Ini Observasi Dan Jangan Larut Itu Rumah Tangga Yang Tidak Baik Baik Saja Tidak Tidak Baik Baik Saja Kecuali Kalau Memang Sudah Menopaus Suami Juga Ya Gak Bisa Ngapa Ngapain Ya Tapi Tapi Ada Ada Suami Yang Memang Lupa Bahwasanya Dia Punya Sahwat Lupa Bahwasanya Dia Punya Sahwat Saking Work Aholiknya Ada Itu Ada Sehingga Dia Lupa Akan Sahwat Sahwatnya Hanya Di Bekerja Dan Mencari Uang Ya Ya Gak Tahu Istri Dia Paling Kesian Baik Kemudian Dari Hakim Bin Mu'awih Dari Ayahnya Bahwa Seorang Laki-laki Bertanya Kepada Nabi Sallallahu Sallam Apa Hak Seorang Istri Atas Suaminya Hak Seorang Istri Atas Suaminya Beri Istri Itu Makan Kalau Dia Itu Makan Jangan Makan Sendirian Maksudnya Makan Disini Makan Primer Ada Pun Makan Tambahan Itu Tidak Wajib Untuk Diberikan Istri Tetapi Sungguh Suatu Adab Jika Juga Bersama Sama Dengan Istri Makan Primer Seperti Makan Tiga Hari Sekali Eh Eh Tiga Kali Sehari Tiga Kali Sehari Itu Wurf Kita Tiga Hari Eh Tiga Kali Sehari Kecuali Kalau Ada Kesepakatan Dari Awal Nikah Beb Kita Itu Makan Hanya Dua Hari Sekali Kemudian Puasa Daud Pula Kurus Kurus Barang Nah Oke Tiga Kali Sehari Itu Makan Barang Maksudnya Makan Barang Ini Disa Makan Lauk Sama Lauk Jangan Suami Itu Belinya Kepala Kakak Istrinya Cukup Dikasih Kepala Lele Udah Lele Kepalanya Doang Lagi Ya Atau Lele Doang Enggak Samain Kecuali Kalau Istri Ridho Udah Gapapa Beb Kamu Suka Kepala Kakak Aku Sukanya Lele Nah Itu Gapapa Ridho Gapapa Tapi Kalau Misalnya Makanan Tambahan Kayak Jajan Di Indomaret Bareng Istri Kan Biasanya Beli Apa Kebutuhan Rumah Tangga Ya Suami Beli Pedal Pop Hampir Rumah Suami Makan Pedal Pop Iya Istrinya Ngeliatin Aja Anaknya Ngeliatin Apakah Ini dosa Yang Gak Dosa Karena Ini Tambahan Gak Masalah Untuk Jajan Extra Itu Gak Wajib Tapi Sungguh Suatu Hal Yang Ajaib Suami Kayak Itu Ajaib Pedal Pop Mau Kata Suaminya Ini Bekas Saya Mau Ada Suami Kayak Gitu Ada Itu Bahana Contoh Ngarang Mungkin Di Negeri Wakanda Adanya Tapi Ternyata Kalau Ada Di Indonesia Masya Allah Dan Juga Memberi Pakaian Jika Ia Mengenakan Pakaian Kalau Istri Kekuran Pakaian Suami Banyak Pakaian Tidak Boleh Seperti Timpang Berikan Istri Pakaian Jangan Memukul Wajah Kalaupun Marah Jangan Memukul Wajah Apalagi Kalau Memukul Sampai Membuat Memar Membuat Cedera Jangan Mukul Wajah Jangan Menjelekan Dia Jangan Menjelekan Dia Dengan Menyebut Keburukan Fisiknya Atau Kesalahan Ada Kekurangan Fisiknya Menyebut Seperti Kamu Ini Mirip Binatang Apa Gitu Gak Boleh Wala Yukobbe Wala Yahjur Ilafil Bait Dan Jangan Memisahnya Kecuali Di rumah Saja Itu Tetap Kalaupun Menghajar Dia Mengasingkan Dia Tetap Suami Di Di rumah Di rumah Bagaimana Hukumnya Kalau Misalnya Suami Marah Kemudian Suami Mengasingkan Istri Biar Tidur Di kamar Suami Tidur Di Musola Boleh Tidak Boleh Tidak Boleh Kalau Dalam Rangka Mentadib Tidak Boleh Seperti Itu Ya Baik Sebagian Suami Memisahkan Atau Mengacukan Istrinya Melebihi Batasan Yang Seharusnya Padahal Sang Istri Menyadari Kekliluannya Dan Berniat Memperbaiki Dirinya Jadi Kalau Misalnya Ya Istri Tadi Membangkang Tapi Ketika Suami Sudah Memisahkan Mengasingkan Sudah Mendemonstrasikan Sikap Tidak Acuh Pada Istri Maka Istri Sadar Minta Maaf Maaf Ya Mas Tolong Maafin Saya Insya Allah Saya Akan Enggak Berbuat Begitu Lagi Wah Suaminya Tetap Ngambek Suaminya Tetap Ngambek Ini Termasuk Berlebihan Dalam Mengacuhkannya Jadi Jadi Membuat Menderita Istrinya Jadi Ketika Istri Minta Maaf Maafkan Walaupun Berkali-kali Jangan Sampai Membuat Istri Merasa Jenuh Terhadap Suaminya Bosan Dengan Tikah Laku Suaminya Dan Menderita Karena Pemboikotan Suaminya Allah Ta'ala Berfirman Kemudian Jika Mereka Menta'atimu Yaitu Para Istri Ta'at Padamu Maka Janganlah Kamu Mencari-cari Jalan Untuk Menyusahkan Istri Gak Boleh Istri Sudah Ta'at Suami Kemudian Tak Berduli Dan Ini Bisa Terjadi Pada Rumah Tangga Walaupun Sudah Kenal Sunnah Walaupun Sudah Kenal Sunnah Atau Kenal Pengajian Walaupun Suaminya Sudah Belajar Sama Ustaz Kibar Katanya Ikhwan Kibar Ya Karena Belajarnya Sama Ustaz Kibar Doang Tetapi Urusan Rumah Tangga Ambur Adul Gak Kibar Sigur Ya Istri Diacuhkan Padahal Udah Ta'at Gak Dinafkahi Padahal Udah Ta'at Maka Kata Allah Inna Allah Kana Aliyan Kabira Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar Hati Hati Itu Suami Akan Diminta Pertanggung jawabannya Oleh Allah Mengapa Sang Suami Memberi Kesempatan Yang Luas Kepada Saiton Dan Pasukannya Untuk Mengambil Keuntungan Dari Kekeliruan Tersebut Jadi Saiton Ini Nanti Akan Mengambil Kesempatan Ini Istri Yang Ditelantarkan Seperti Ini Mengapa Mereka Membiarkan Saitan Mendulang Di Air Yang Keruh Karena Sikapnya Memboikot Dan Melantarkan Istrinya Dalam Waktu Yang Lama Memang Kajian Ini Problematika Nafkah Batin Sebenarnya Nanti Bulan Depan Insya Allah Juga Masih Tema Yang Sama Karena Akan Ada Nanti Rincian Rincian Tidak Menggauli Istri Itu Juga Akan Ada Rinciannya Insya Allah Jadi Kembali Keksimula Tadi Jika Ada pertanyaan Segera Baik Tidak Ada Saya Yang Segera Untuk Pulang Jadi Hati Hati Jadi Tadi Rinciannya Kalau Misalnya Seorang Suami Empat Bulan Tidak Menggauli Istrinya Tidak Menggauli Istri Artinya Tidak Menjima Istrinya Walaupun Muasarahnya Baik Pergaulannya Baik Amah Istri Itu Baik Tetap Ngomong Tapi Tidak Pernah Menjima Empat Bulan Lebih Ada Dua Kemungkinan Ima Karena Hal Hal Lain Ima Karena Ingin Mendidik Istri Supaya Tidak Membangkang Kalau Untuk Mendidik Istri Supaya Tidak Membangkang Itu Tidak Apa-apa Dia Tidak Menjimahnya Sampai Dia rasa Istri Ini Sudah Minta Maaf Dan Tidak Mau Berbuat Kesalahan Seperti Itu Lagi Maka Itu Boleh Walaupun Sampai Setahun Ya Kalau Istri Ini Gak Mau Minta Dirinya Sampai Setahun Gak Dijimah Itu Tidak Apa-apa Tetapi Ketika Istri Ini Sudah Taat Tidak Ada Masalah Dengan Istri Atau Istri Ini Sudah Minta Maaf Sampai Empat Bulan Gak Dijimah Maka Istri Ini Berah Menuntut Dan Observasi Ada Apa Gerangan Ada Apa Kenapa Kalau Alasannya Adalah Aku Tidak Mau Punya Anak Dulu Beb Gak Gak Karena Ada Cara Lain Bisa Supaya Tidak Punya Anak Walaupun Kita Tetap Gak Bisa Dia Observasi Ada Apa Boleh Istri Ini Boleh Kepo Boleh Apa Namanya Pengen Tahu Ada Apa Dan Melihat Pergaulannya Ada Apa Jangan Ada Orientasi Berubah Itu Boleh Kenapa Karena Istri Ini Pengen Menuntut Haknya Istri Punya Hak Untuk Dipergauli Dalam Artinya Dijimah Nafkah Batin Yang disebut Nafkah Batin Ya Nafkah Batin Kalau Ternyata Memang Gak Mau ini Suami Untuk Menggaulinya Menjimahnya Maka Boleh Istri Ini Meminta Pilihan Wahai Suami Lakukanlah Lakukanlah Hubungan Hubungan Suami Istri Terap Saya Atau Ceraikan Saya Gitu Ya Kalau Ternyata Tidak Diceraikan Tidak Pula Dijimah Maka Apa Kata Allah Maka Janganlah Kalian Wahai Suami Membiarkannya Seperti Pihak Yang Tergantung Gantung Gitu Gak Jelas Digantung Status Istri Tapi Seolah-olah Bukan Istri Ini Hati-hati Wahai 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 Para Suami Yang Merupakan Hamba Hamba Allah Yang Akan Dihisap Di Hari Akhir Akan Ditanya Oleh Allah Tentang Hal Tersebut Jadi Nafkah Itu Ada Nafkah Batin Yang Wajib Kita Tunaikan Sesuai Kemampuan Sebagaimana Nafkah Zahir Seperti Sandang Pangan Papan Juga Wajib Kita Tunaikan Sesuai Uruf Dan Juga Kemampuan Ada Pertanyaan Bapak-bapak Sekalian Tafadul Pak Masya Tafadul Bapak Waalaikumsalam Bapak-bapak Kata Kata Allah Disurut Al-Baqarah Nomor ayatnya Saya cari dulu Biar 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 Bisa Sama-sama Belajar Al-Baqarah 223 Nisa Nisa'ukum Harthul Lakum Faktuh Harthakum An-Nasyiktu Maqaddimuli Anfusikum Wattakullah Baik Istri-istri Kalian Itu adalah Ladang Cocok Tanam Kalian Istri-istri Kalian Dikiaskan Dengan Tanah Garapan Dikiaskan Dengan Tanah Garapan Artinya Seorang Petani Kalau Punya Lahan Garapan Dia itu Bebas Mau Masuk Lewat Pintu Mana Dan Dia Bebas Mau Melakukan Itu Pada Waktu Kapan Gitu kan Pak Nisa'ukum Harthul Lakum Faktuh Harthakum An-Nasyiktu Maka Silahkan Datangi Ladang Kalian An-Nasyiktu Bagaimanapun Kalian Metodenya Mau Gimana Tafadal Di Ayat Sebelumnya Allah Ta'ala Berfirman Potongannya Disini Fa'idha Tatahharna Faktuhunna Minhaithu Amarakum Allah Jika Kalian Jika Perempuan Perempuan Itu Istri-istri Itu Terah Suci Dari Haid Maka Maka Kalian Datangilah Minhaithu Amarakum Allah Dari Cara Yang Allah Perintahkan Kepada Kalian Itu Izinkan Kepada Kalian Baik Ini Konteksnya Berkaitan Dengan Menggauli Istri Atau Jima Atau Istri Dari Depan Atau Belakang Ini Masalah Ilmiah Ya Bu Ya Jangan 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 Kok Bahasa Kayak Gini Dibahas Dibahas Di kitab Tafsir Dibahas Maaf Dari Depan Atau Dari Belakang Dengan Cara Yang Saya Tidak 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 Pantas Juga Kalau Kita Mendeskripsikan Lebih Detail Ya Maksud Dari Belakang Ini Bukan Dari Dubur Dari Dubur Haram Secara Mutlak Dan Itu Merupakan Liwat Sugra Merupakan Homoseksual Kecil Ya Mohon Fahami Disini Ini Fikih Jadi Kalau Memang Ada Kerasa Sedikit Kok Fulgar Ini Bukan Fulgar Ini Ilmu Syari Jadi Maaf Disini Fahami Baik Baik Gimana Bahasakannya Dubur Lebih Enakan Bahasa Dubur 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 Bagi Belakang Kita Dubur Dubur Istri Itu Ada Maaf Yang Diharamkan Untuk Dinikmati Adalah Maaf Bagian Lubang Duburnya Oke Ada pun Bagian Ilyah Yang disebut Alamak Ilyatain Ilyah Apa itu Ilyah Ilyah itu Adalah Belahannya Ya Faham disini Bagian Belahannya Belahannya Bukan Lubangnya Bagian Belahannya Ilyah Itu Boleh Dinikmati Itu Masuk Ke Faktuh Hartakum Anna Syihtum Ya Ini supaya Saya Anak Enak Sama-sama Enak Jemaah Faham Bagian Ilyah Tadi Faham Bagian Belah Tolong Bilang Faham Atau Enggak Faham Pak Jangan Diam Kayaknya Diam Kan Enggak Harus Anda Deskripsikan Dengan Apa Anda Takutnya Memahami Hal Yang Beda Dengan Apa Yang Anda Fahami Ini Bahaya Nanti Sebelah Ini Bingung Lagi Saya Bagaimana Maksudnya Allah Alhamdulillah Anak Juga Bingung Juga Kalau Kita Privat Ngomong Privat Kayaknya Enak Jadi Kalau Deskripsi Itu Kok Di Majlis Kayak Gini Anak Malu Juga Ngomong Tapi Dalam Ilmu Syari Dalam Kitab Kitab Fikir Disebutkan Ilyatain Bayangkan Aja Bokong Bayi Bayan Dubur Bayi Ya Ada Ada yang Namanya Dubur Yaitu Bagian Lubangnya Itu Haram Untuk Diapapain Haram Dan Kalau Melakukan Itu Masuk Dalam Namanya Liwat Sugra Yaitu Homo Kecil Itu Sebesar Kalau Misalnya Yang Dinikmati Bukan Bagian Membelnya Maaf Bingung Juga Tapi Bagian Yang Susah Ngomongnya Ya Ilyatain Pokoknya Al-Muhim Ilyatain Itu Bagian Belahan Udahlah Pokoknya Gitu Ya Dek rumahnya Cepat-cepat Abis ini Ilyatain Itu Boleh Boleh Dinikmati Itu Masuk Dalam Faktu Hartakum An-Nasyitum Boleh Dinikmati Baik Dengan Tangan Ataupun Selainnya Bagian Belahan Itu Tapi Bagian Lubangnya Tidak Boleh Haram Nah Yang Dimaksud Dengan Pembolehan Menjima Istri Dari Bagian Belakang Itu Adalah Dengan Pose Dari Belakang Itu Maksudnya Tapi Tetap Dukulnya Maksudnya Ke Farji Farj Bukan Kedubur Gitu Ya Itu Boleh Kenapa Kok Kok Ada 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 Pembahasan Semacam Ini Karena Dahulu Kala Di zaman Nabi Sallallam Orang Orang Yahudi Propaganda Mereka Dan Pemahaman Mereka Kalau Perempuan Itu Tidak Boleh Kita Jima Lewat Belakang Artinya Ke Faginanya Ke Farjinya Dari Belakang Itu Tidak Boleh Kata Orang Yahudi Kenapa Kalau Nanti Lahir Anak Dari Metode Seperti Itu Lahir Anak Nanti Matanya Juling Karena Kebalik Itu Kata Orang Yahudi Maka Islam Pun Datang Untuk Menafikan Itu Enggak Silahkan Dari Belakang Enggak 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 Hubungannya Antara Mata Julingnya Anak Dengan Itu Ada Enggak Anak Terlahir Juling Ada Enggak Ada Atau Bukan Terakhir Juling Mungkin Terakhir Normal Tapi Kapan Kapan Juling Juling Ada Beberapa Orang Juling Mohon Maaf Nah Yahudi Wah Tau Mas Waktu Ibu Sampaian Bikin Sampaian Tuhan Amat Bapak Sampaian Pasti Dari Belakang Loh Kok Tau Mas Karena Emang Kayak Gitu Kata Orang Yahudi Enggak Enggak Ada Kaitannya Dengan Fisik Berikutnya Itu Tidak Berpengaruh Pada Apapun Makanya Di Kitab Tafsir Ini Disebutkan Boleh Di Belakang Karena Ada Sahab Bunuzul Gitu Istri Ladang Kalian Arti Ladang Kalian Silah Cocok Tanam Beberapa Kali Fadl Beberapa Ronde Fadl Itu Bebas Unlimited Asal Jangan Menyiksa Unlimited Hanya Saja Disini Kemudian Ada Pembahasan Fiqih Dalam Yaitu Poligami Apakah Diwajibkan Seorang Suami Untuk Berbuat Adil Dalam Masalah Jima' Jawabannya Tidak Maksudnya Dari Segi Bilangan Berapa Kali Tidak Wajib Tidak Wajib Adil Ini Yang Masuk Kedalam Ayat Allah Azza Jalla Kalian Tidak Akan Mampu Untuk Berbuat Adil Di Antara Istri Istri Walaupun Kalian Berusaha Pengen Berbuat Adil Nggak Akan Bisa Adil Disini Maksudnya Adil Dari Segini Mahabbah Mawaddah Dan Jima' Dan Dari Segi Cinta Kesukaan Atau Dari Segi Cima' Itu Masuk Dalam Hal Ini Yang Dimaafkan Oleh Allah Tidak Wajib Untuk Menyamakan Dan Adil Untuk Semuanya Misalnya Kita punya Istri Pertama Punya Kedua Istri Pertama Tua Istri Kedua Tua Juga Datang Istri Ketiga Muda Nah Suka Bukan Yang Muda Boleh Lebih Suka Pada Yang Muda Atau Mohon Maaf Lebih Sering Jima Terakhir Yang Muda Yang Ketiga Dengan Syarat Tidak Mendohirkannya Di Istri Istri Lain Menghikayatkan Tahu Nggak Aku Amadiyah Itu Daripada Kamu Lebih Banyak Aku Amadiyah Ini Nggak Boleh Dan Ini Ada Laporan Kayak Gitu Kadang-kadang Masuk Whatsapp Masuk Nggak Tahu Istri Orang Ustaz Ini Menaporkan Boleh Nggak Anak Sangat Kecewa Sama Suami Anak Karena Suami Anak Itu Bilang Ah Kamu Mah Udah Kendor Udah Nggak Enak Lagi Aku Lebih Suka Yang Itu Ini Zalim Zalim Dari Segi Koul Perkataan Nggak Boleh Seperti Ini Allah Subhanahu Wata'ala Membolehkan Untuk Tidak Adil Dalam Masalah Sayang Dan Dalam Masalah Jima Antara Istri Tetapi Dengan Syarat Tidak Menzahirkannya Ke Selainnya Ke Istri Istri Itu Nggak Menampakannya Gitu Itu Pikinnya Seperti itu Tapi Sepertinya Praktisnya Disini Nggak Banyak Jadi Anak Tau Poligam Nggak Tapi Itu Ilmu Aja Itu Ilmu Aja Ya Bapak Bapak Sekadar Koleksi Ilmu Ya Kita Mulai Pertanya Jawab Untuk Bismillah Ustadz Apabila Suami Sudah Memenuhi Kebutuhan Istri Makan Dan Pakaian Rumah Apakah Istri Boleh Meminta Uang Harga Hanya Sekadar Untuk Pegangan Kalau Untuk Pegangan Pegang Aja Suaminya Boleh Misal Untuk Parkir Untuk Infak Boleh Boleh Bahkan Untuk Pribadi Boleh Minta Boleh Cuman Kalau Suami Tidak Ngasih Ya Udah Apa Yang 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 Haknya Itu Adalah Nafkah Yang Hak Adalah Sandang Pangan Papan Yang Semua Itu Primer Alpun Bonus Itu Minta Boleh Dan Kalau Suami Tidak Saat Menikah Dengan Kita Akhirnya Bisa Membeli Rumah Untuk Ditempati Istri Dan Anak Anak Kod 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 Yang Suami Wafat Maka 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 Akan Dialihkan Ke Ahli Waris Ahli Waris Paling Utama Disini Siapa Anak Anak Paling Utama Anak Anak Itu Bisa Dapat Besar Porsinya Istri Karena Punya Anak Dapatlah Istri Seperdelapan Dari Seluruh Harta Peninggalan Suami Ya Dan Bahkan Atas Atasnya Bisa Mahjub Ketutup Keluarga Suami Itu Ada Sebagian Yang Ketutup Karena Keberadaan Anak Suami Ini Tapi Begitulah Kalau Kita Tidak Pakai Ilmu Syari Ya Makanya Siapapun Yang Berpaling Dalam Ilmu Syari Pasti Ngerusak Maka Kita Allah Azza Wajalla Fa In Tawallahu Fa In Allah Alimum Bil Mufsidin Kalau Mereka Orang Nasrani Itu Berpaling Dari Agama Allah Berpaling Dari Syariat Allah Maka Sesungguhnya Allah Ta'ala Orang Ini Kafir Saya Enggak Mengatakan Keluarga Ini Kafir Bukan Tetapi Keluarga Ini Berpaling Dari Syariat Allah Dari Warisan Dari Hukum Waris Yang Allah Ta'ala Syariatkan Maka Pasti Keluarga Ini Akan Merusak Kalau Enggak Merusak Hati Merusak Properti Merusak Merusak Hubungan Mufsidun Ini Orang Orang Tapi Kata Allah Fa In Allah Alimun Maha Mengetahui Orang Orang Merusak Maka Bersabar Untuk Istri Janda Ini Dan Anak Anak Ini Kalau Bersabar Karena Tidak Punya Berdaya Enggak Berdaya Enggak Bisa Apa-apa Bersabar Sesungguhnya Allah Maha Tahu Entah Di dunia Atau Di akhirat Pasti Akan Ada Balasannya Pasti Akan Kembali Haknya Pasti Akan Kembali Haknya Anak Yakin Kalaupun Di dunia Enggak Kembali Haknya Ini Untuk Mereka Akhirat Berlaku Dan Itu Lebih Menguntungkan Jauh Dibandingkan Di dunia Tapi Harus Diingatkan Ke Mereka Ini Ini Hak Kami Kami Anak Anak Dapat Sisanya Dan Sementara Istri Dapat 1 per 8 Dan Ayo Kita Rembukan Mungkin Di kantor Keagamaan Atau Kita Cari Orang Yang Bisa Menyelesaikan Masalah Warisan Sesuai Hukum Juga Gak Memenangkan Hukum Syari Maka Alakulihal Bersabar Bersabar Allah Tahu Siapa Yang Merusak Allah Tahu Siapa Yang Merusak Dan Ini Banyak Terjadi Kadang Warisan Itu Nanti Dikuasai Oleh Anak Yang Paling Tua Yang Paling Bontot Atau Bungsu Gak Dapat Apa Ini Zalim Ya Dan Anda Yakin Sekali Orang Orang Yang Suka Mencaplok Harta Orang Lain Tanpa Hak Maka Suatu Saat Akan Ada Sakit Dia Dia Biasanya Gitu Sakit Pasti Ada Penyakit Entah Penyakit Entah Anak Nakal Akan Ada Nanti Lihat Akan Ada Imbasnya Ya Didoain Atau Tidak Akan Ada Imbasnya Bismillah Afan Ustadz Bolehkah Suami Cemburu Terhadap Gadget Istri Gadget Handphone Bolehkah Suami Cemburu Terhadap HP Istri Karena Istri Terkadang Sibuk Dengan HP Gadget Terlebih Jika Sedang Berdua Anak Sudah Tidur Mohon Nasihatnya Untuk Suami Serta Istri Boleh Cemburu Dengan Itu Suami Ini Bilang Kamu Pilih HP Atau Ceraikan Aku Kata Suami Gitu Enggak Suami Harus Tegas Ambil HP Taruh Ayo Sama Aku Sama Saya Ayo Kita Ngobrol Tinggalin Hp Tegas Bisa Tegas Suami Gak Bisa Tegas Dalam Masalah Ini Udah Bentar Beb Tinggalin Bentar Beb Diremehin Sama Suami Lama Lama Yaudah Suami Juga Ikutan Main HP Istri Main Game Ini Suami Juga Main Game Yang Sama Ternyata Eh Terus Battle Lah Ini Nama Kamu Ya Suami Harus Tegas Kalau Memang Dia Menginginkan Istri Nur Harus Tegas Nasehat 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 Nalah Suami Harus Tegas Nasehati Istrinya Dengan Tegas Mungkin Sekali Tegas Masih Diremehkan Tapi Terus Tegas Terus Terus Dan Kalau Ternyata Istri Itu Ternyata Masih Seperti Itu Dan Memangkang Setelah Dinasehati Berkali Kali Ya Udah Lakukan Asingkan Tidurnya Ya Taib Kemudian Berdosa Ke Jika Istri Keluar Dari Rumah Karena Suami Yang Sudah Usir Lah Ini Gimana Suami kok Ngusir Dan selalu Buka Aib Istri Ke Semua Tetangga Sampai Malu Istri Tersebut Istri Ini Kalau Diusir Sama Suaminya Yaudah Pulang Ke rumah Orang Tuanya Kenapa Kenapa Ada Manusia Kok Kayak Gini Ngusir Istri Itu Kenapa Gitu Buka Aib Istri Ke Semua Tetangga Sampai Malu Istri Sebut Dia Boleh Minta Semua Orang Tuanya Untuk Tinggal Di Tempat Orang Tuanya Untuk Saat Ini Mungkin Sementara Bukan Ditalak Dipisah Secara Fisik Dulu Bukan Cerai Bukan Apa Dipisah Secara Fisik Belum Sampai Cerai Kalau Memang Istri Ini Ternyata Kalau Suami Ini Memang Mau Menceraikan Ceraikan Aja Daripada Hal-hal Kayak Gini Daripada Menggantung Seperti Ini Jadi Tidak Berlusa Istrinya Karena Diusir Setelah Pisa Oke Ini Mungkin Sudah Cerai Setelah Pisa Rumah Tersebut Dikuasai Suami Tanpa Istri Mendapat Apapun Bolehkah Istri Tersebut Meminta Rumah Tersebut Meskipun Mereka Hanya Nikah Siri Rumah Sudah Di Atas Namakan Istri Kesian Banget Ini Masya Allah Bingung Juga Ini Antara Mau Jawab Mau Kesian Bingung Jadi Sudah Pisah Terus Rumah Tersebut Dikuasai Suami Tanpa Istri Mendapatkan Apapun Kenapa Hidup Di Dunia Ada Orang Seperti Ini Semoga Allah Hindarkan Diri Kita Dari Sikap Sikap Seperti Ini Rumah Itu Atas Nama Istri Disini Enggak Dikasih Keterangan Pakai Duit Siapa Nggak Dikasih Keterangan Pakai Duit Siapa Nikah Siri Pakai Duit Siapa Biasanya Itu Rumah Dan Istri Ini Meminta Rumah Tersebut Disini Enggak Ada Keterangan Pakai Duit Siapa Rumah Itu Dibeli Itu Kuncinya Disitu Mau pakai Atas Nama Istri Atas Nama Hanya Atas Nama Dilihat Kembali Keniatnya Kalau Ternyata Rumah Tersebut Dari Duit Suami Maka Hakikatnya Itu Milik Suami Kecuali Kalau Suami Pernah Mengatakan Kepada Istri Ini Milik Kamu Rumahnya Maka Ini Milik Istri Secara Seri Ada Pun Cuman Atas Nama Atas Nama Istri Itu Yang Jadinya Banyak Masalah Itu Atas Nama Istri Diniatkan Sebagai Hadiah Buat Istri Atau Cuman Supaya Nyenengin Doang Motor Beli motor Udah Beb Atas Nama Kamu Aja Sayang Duit Dari Aku Ini Kan Ambigu Atas Nama Ini Bukan Berarti Pasti Milik Dia Betul Tidak Atas Nama Doang Gitu Duit Dari Aku Beliin Itu Belum Tentu Ngasih Ke Istrinya Cuman Atas Nama Doang Supaya Istrinya Senang Sebagian Tanah Sertifikat Seperti Itu Atas Nama Istri Tapi Nggak Niat Untuk Menghadiahkan Ke Istri Cuman Pengen Supaya Dia Merasa Safe Aman Nanti Ketika Ada Masalah Baru Nah Ini Terjadi Kalau Pakai Duit Suami Total Full Maka Khalas Biarin Suami Tapi Kalau Pakai Duit Istri Maka Antih Punya Hak Untuk Mengugatnya Cuman Negeri Kita Itu Kan Harus Semua Ada Hitam Di Atas Putih Tapi Alhamdulillah Ini Di Atas Namakan Istri Tapi Kalau Berserikat Sebagian Sekian Persen Pakai Duit Suami Pakai Duit Istri Istri Punya Hak Untuk Mengugat Hanya Kalau Misalnya Itu Pakai Duit Suami Dan Tidak Pernah Ada Lafal Dari Suami Ini Hadiah Buat Kamu Rumah Ini Maka Ini Kembali Kemilik Suami Ada Pun Atas Nama Istri Itu Hanya Formalitas Saja Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perbaiki Urusan Beliau Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Ustaz Apakah Suami Boleh Memaki Istri Pada Saat Berjiwa Pada Saat Berjima Apakah Suami Boleh Memaki Istri Pada Saat Berjima Dengan Dikatakan Pelacur Dan Lain Kok Gitu Ini Maunya Apa Kan Dia Lagi Gitu Apa Sini Tulisannya Oh Karena Ini KRN Kirain Kru Dikatakan Pelacur Dan Kru Si Suami Maksudnya Pelacurnya Kru Ini Jangan Disingkat Kru KRN Tapi KRN Tulisannya Kru Gimana Karena Si Suami Trauma Karena Istrinya Pernah Berselingkuh Ya Udah Hapus Kalau Dihapus Kalau Misalnya Menganggap Isri Tawbat Ya Kholas Gak Boleh Diungkit Lagi Dosa Orang Yang Sudah Tawbat Dari Dosa Gak Boleh Mereka Pernah Bertemu Tapi Balik Lagi Karena Alasan Anak Eh Kok Bertemu Mereka Pernah Bercerai Tapi Balik Lagi Karena Alasan Anak Apakah Ini Bisa Dikatakan KDRT Ya Termasuk KDRT Karena Disini Yang Kata Nabi Janganlah Dia Suami Menjelek Jelekan Istri Termasuk Bentuk Menjelek Jelekan Istri Adalah Mengumbar Aib Lama Istri Yang Sudah Ditaubatkan Ini Termasuk KDRT Dalam Artian Menjelek Jelekan Istri Dan Itu Dilarang Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau Memang Dulu Pernah Selingkuh Dan Sudah Tawbat Gak Boleh Diungkit Lagi Mengungkit Lagi Berarti Dosa Assalamualaikum Waalaikumsalam Walaikumsalam Bertanya Ustaz Bagaimana Hukumnya Ana Melayani Suami Setengah Hati Karena Masih Trauma Disakiti Dengan Suami Yang Ia Peselingkuh Dan Wanita Selingkuh Hanya Dinikahi Ya Mendingan Gitu Kan Sudah Dua Kali Ana Dipoligami Dan Wanita Yang Dinikahi Tidak Saleh Qadar Allah Yang Membuat Ana Hambar Dalam rumah tangga Suami Salat Hanya Salat Jumat Saja Ya Ini mah Ana Jujur Sudah Tidak Tahan Ana Dengarnya Aja Tahan Iya Bacanya Aja Tahan Tapi Suami Tidak Mau Menceraikan Ana Salah Kha Ana Mempertahankan Rumah Tangga Demi Anak Hamba Yang Masih 10 Tahun Wajar Kha Ana Hilang Rasa Cinta Wajar Dan Sayang Sama Suami Yang Kufru Ibadah Wajar Solat Jumat Doang Ana Sarankan Pisah Ya Ana Sarankan Pisah Karena Dia Solat Jumat Doang Kalau Yakin Dia Solat Rutin 5 kali Sehari Itu Tidak Pernah Kecual Jumat Pisah 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 Disini Bahkan Bukan Talak Bahkan Yaitu Faskhu Aqdin Nikah Yaitu Membubarkan Akad Nikah Karena Dia Dikhawatirkan Sudah Kufur Kepada Allah Azza Jalla Meninggalkan Solat Kecuali Jumatan Karena Solat Fardu Cuman Jumatan Itu Indikasi Dia Memang Gak Solat Dan Sangat Besar Kemungkinan Dia Jumatan Itu Hanya Karena Gak Enak Sama Orang Orang Atau Teman Teman Kantor Itu Indikator Kuat Beneran Jadi Kalau Punya Suami Seperti Ini Sudah Tidak Layak Dianggap Muslim Nah Kalau Misalnya Mempertahankan Rumah Tangga Demi Anak Hamba Yang Masih 10 Tahun Apa Yang Dipertahankan Apakah Anak Ini Pengen Punya Bapak Yang Kafir Seperti Ini Bisa Kalau Misalnya Suami Marah Siapa Fatwa Ini Bilang Ana Ustaz Hasan Sudah Ketemu Nanti Ana Teror Dia Ana Fatwa Sesuai Dengan Fatwa Para Ulama Meninggalkan Solat Kufur Tapi Ustaz Ana Meninggalkan Solat Cura Jumatan Saja Enggak Itu Kufur Emang Solat Cuma Jumatan Doang 5 Waktu Iya Itu Ya Jadi Gak boleh Berniha Suami Seperti Ini Ana Tidak Menghancurkan Rumah Tangga Yang Memang Ini Hancur Ini Suami Hancur Halik Ini Suami Kacual Kalau Dia Mau Bertawabat Kembali Solat 5 Waktu Mungkin Bolong Cuma 1 2 Itu Mungkin Itu Berat Sekali Sebenarnya Semakin Orang Mekafir Tapi Oke Kalau Bolong Bolong Tapi Kalau Ini Dikatakan Cuma Solat Jumat Saja Dan Dia Pasti Seperti Itu Bukan Muslim Dan Seorang Wanita Muslimah Haram Punya Suami Kafir Haram Gak Gak Sah Ini Bukan Suami Anti Bukan Ini Orang Kafir Ya Begitu Ngeri Gak Bukan Fatwanya Ngeri Bukan Kalimat Bukan Jawabanannya Ngeri Yang Ngerinya Ini Orang Yang Meninggalkan Salat Kecuali Jumat Ini Gak Ada Gak Gak Ibrah Di Jumat Tidur Lagi Khotib Khutbah Dia Tidur Ngeces Lagi Dan Juga Orang Ini Dia Dua Kalian Di Poligami Dan Wanita Dikahi Tidak Salih Poligami Bukan Main-main Bukan Ketika Antum Melihat Perempuan Di Jalan Langsung Untuk Cari Yang Kedua Itu Carilah Yang Betul Betul Bisa Dan Berhak Menjadi Yang Kedua Atau Yang Ketiga Atau Yang Ketiga Gak Sembarangan Perempuan Kayak Sebagian Ikhwan Kita Itu Banyak Yang Hancur Rumah Tangganya Karena Cuman Kepincut Sama Perempuan Ini Langsung Nikahin Gak Mikir Panjang Gak Mikir Kesolehannya Gak Mikir Dia Siap Apang Menjadi Yang Kedua Gak Mikir Bagaimana Gak Mikir Yang Penting Ini Sunnah Nabi Sunnah Nabi Tapi Jangan Bahlul Bahlul Amat Harus Punya Pemikiran Gak Tiba Tiba Ada Perempuan Anak Pengen Menjaga Diri Dari Zina Ya Betul Menjaga Diri Zina Tapi Pikirkan Juga Kedepannya Jadi Perempuan Yang Benar Benar Layang Ini Lihat Buktinya Wanita Yang Dinikahi Tidak Soleh Sehingga Menghancurkan Rumah Tangganya Semoga Allah Ta'ala Memudahkan Urusan Ibu Ini Yang Bertanya Jangan Dipertahankan Anak 10 tahun Nadi Bawa Gak Boleh Di Asuh Oleh Orang Yang Sudah Keluar Dari Islam Bawa 10 tahun Ini Bawa Bawa Segera Bawa Dan Nanti Berhak Karena Dia Tidak Solat Nanti Berhak Untuk Meninggalkan Laki-laki Ini Langsung Bahkan Memang Itu Wajibnya Itu Wajibnya Seperti Itu Kalau Anak Katakan Sebaliknya Anak Katakan Sabar Bu Gak Apa Sabar Malah Justru Ini Berat Dia Nanti Di Akhirat Sabar Dari Mananya Seorang Perempuan Muslimah Gak Boleh Punya Suami Yang Kafir Dan Kalau Dia Solat Jumat Doang Solat Lagi Lainnya Kalau Ini Sesuai Ini Maka Kafir Maka Ini Harus Jujur Pertanyaan Harus Jujur Assalamualaikum Waalaikumsalam Wurah Bagaimana Jika Suami Kerja Di Luar Dengan Kontrak Kerja Yang Lama 10 Bulan Bagaimana Cara Agar Tetap Menunaikan Hak Dan Kewajiban Tetap Jangan Luas Kontak Tetap Dimaklumi Kalau Memang Itu Kewajiban Kemampuannya Begit Kalau Bisa Sabar Maka Gak Apa Insya Allah Kau Bisa Sabar Menunaikan Kewajiban Nafkah Nafkah Batin Susah Seperti 10 Bulan Lewat Apa Gak Bisa Atau Mungkin Dia Mengutus Jin Atau Gimana Gak Mungkin Bismillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Berdasarkan Istri Istri Martabak Apa Apa Istri Martabak Apa Sini Coba 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 Tolong Tolong Tau Aja Kemarin Berapa Hari Lalu Beli Martabak Sampai Tiga Tiga Kali Beli Martabak Tau Aja Bahkan Terima Malam Juga Dikasih Martabak Kan Mau Talak Mungkin Mau Talak Tapi Kepikiran Makanan Jadi Martabak Coba Coba Dilanjutkan Coba Setelahnya Telur Atau Asin Atau Gimana Lewatin Coba Itu Bawahnya Apa Menolak Masya Allah Menolak 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 Ya Ini Tulisannya Masya Allah Dulu Istri Dimana Ya Berdasarkan Istri Menolak Digauli Sang Suami Alasannya Karena Istri Kurang Sehat Kalau Memang Kurang Sehat Dan Tidak Mampu Maka Berikan Alasan Mas Gak Bisa Mas Sakit Boleh Karena Menghindari Modorot Yang Lebih Besar Nanti Kalau Aku Sakit Tetap Digitukan Nanti Aku Gak Bisa Digitukan Lagi Mas Jadi Kalau Memang Alasan Sakit Atau Kurang Sehat Yang Itu Tidak Memungkinkan Dan Membuat Kesehatannya Memburuk Maka Boleh Diberi Uzur Boleh Menolak Disini Mungkin Bahasanya Bukan Menolak Yaitu Meminta Maaf Kepada Suami Untuk Tidak Bisa Tidak Bisa Aktif Saat Ini Ternyata Suaminya Habis Makan Kambing Uring Uringan Dia Itulah Pentingnya Poligami Jemaah Sekalian Iya Kadang Kadang Anak Ketawa Melihat Bukan Ketawa Hati Ana Senyum Senyum Hati Ana Ada Status Facebook Sebagian Ikhwan Itu Kadang Mereka Menunjukkan Nora Alhamdulillah Kata Istri Istri Sudah Mandi Coba Apa Coba Mau Jadi Status Itu Apa Alhamdulillah Istri Ana Sudah Mandi Coba Maksudnya Apa Ngerti Nggak Baru Selesai Haid Kok Kan Emang Kayak Gitu Maksudnya Kayak Gitu Bukan Alhamdulillah Istri Ana Sudah Mandi Jangan Ditafsir Sebelumnya Nggak Pernah Mandi Bau Nggak Gitu Kan Alhamdulillah Istri Itu Berkali-kali Beberapa Ikhwan Yang Suka Strong Strong Itu Itu Kayak Gitu Ngomong Itu Dan Ini Sesuatu Yang Tidak Benar Ini Buruk Dan Ini Kebodohan Safah Itu Urusan Antum Kita Nggak Mau Tahu Istri Antum Mandi Kapan Kan Orang Jadi Kebayang Gimana Nanti Bakal Jima Orang Bikir Gitu Ini Nggak Boleh Ada Status Gitu Nggak Bener Dan Rata-ratanya Kayak Ini Pasti Istri Satu Kadang Ada Komentar C Istri Cuma Satu Nye Artinya Dia Mengisahkan Selama Ini Saya Dalam Penungguan Karena Istri Saya Haid Alhamdulillah Akhirnya Istri Betapa Bahagianya Istriku Mengabarkan Sudah Mandi Mas Faham Nggak Sih Jemaah Mas Sotana Itu Nggak Boleh Ngomong Kayak Gitu Di Publik Nggak Boleh Ya Kenapa Begitu Akan Membuat Orang Itu Membayangkan Antum Gitu Oh Ternyata Ini Selama Ini Dia Kegerahan Gitu Oh Selama Ini Belum Tertunaikan Ternyata Syahwatnya Oke Nanti Bakal Gini Gitu Itu Nggak Boleh Membuat Orang Menerawang Seperti Itu Ke rumah Tangga Antum Nggak Boleh Ini Kadang-kadang Ikhwan Ikhwan Orang Maka Jangan Jangan Lakukan Hal Seperti Itu Ya Pokoknya Istri Itu Perempuan Itu Tersembunyi Maka Jangan Suami Itu Membuat Istrinya Mencuat Gitu Di pikiran Ajaib Berapa Ikhwan Semoga Berhidayah Pada Anak Dan juga Mereka Dan juga Kita Semua Alhamdulillah Sesuai Alhamdulillah Kita Ayo Kita cepat-cepat Untuk selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh